Intro Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan aku Mila Fistami Hari ini aku akan Belanja bulanan Di salah satu sualayan Di kotaku Aku dari kota Cilacep ya mam Itu kotanya kecil dan buntu Kenapa buntu? Karena kotaku itu Letaknya di Indonesia paling selatan Jadi berbatasan dengan Jawa Barat Dan disitu juga ada Pulau Nusa Kambangan, kalian tau kan ya Pasti tau dong Nah sebelum aku berangkat Belanja bulanan, aku udah siapin dulu List belanjaan Belanjaan aku hari ini Nggak lupa aku siapin Hand sanitizer Ada masker cadangan Dan juga perlengkapan yang lainnya Dan hari ini aku belanjanya Ditemenin ayang Karena dia mau ikut Sebelum kita belanja Kita sarapan dulu Di dekat Sualayan ya Kita hari ini sarapan Soto Semarang Walaupun kita orang Cilacep Tapi kita juga suka masakan Semarang Ini murah banget Kita berdua itu habis Rp35.000 saja Alhamdulillah Alhamdulillah Akhirnya sampai juga di Sualayan tempat aku belanja bulanan Nah ini aku juga nggak lupa Bawa tas belanjaan Jadi nanti biar gampang Misah-misahin belanjanya Oke baik Karena ini masih tanggal muda Jadi sualayannya itu Rame banget ya Ini aku ambil troll yang kecil aja Langsung aja mau ke lorong Detergent Ini aku beli Merk attack Aku ambil yang warna ungu Lanjut Habis ini aku mau ke Sabun pencuci piring Aku sekarang udah beralih ke Merk yang ini ya Yang sahaja Biasanya kan merk Sinar matahari Lanjut ke Soclean lantai Aku pilih yang Warna ungu juga Wangi lavender Kemudian Beli dua Yang satu untuk Kamar mandi Aku pilih yang Fixal Jadi tema Bulan ini Aku pengen yang Warna ungu Terus Aku ambil juga Kispray Untuk Nyetrika Jadi kita belanjanya Itu urut ya Per satu Per lorong Itu kita telusuri Kita Pilih dulu Untuk keperluan Keperluan mandi Keperluan pribadi Ya gitulah ya Karena ini belanjanya Super kilat Soalnya nanti Jam Sebelas Aku akan Jemput Anakku Di sekolah Jadi ini harus Bener-bener Kilat Ekspres Harus selesai Dalam waktu Setengah jam Nah ini aku lagi Nungguin suami aku Lagi Pilih Skincare Kalau kita sih Belanjanya Nggak terpatok Satu merk ya Jadi Sering gonta-ganti Varian Biar Ya nyoba-nyoba aja Mana yang bagus Dan mana yang Cocok Lanjut Masih di Keperluan pribadi Aku ambil Sampo aku Aku pakai Merk ini ya Pentina Kalau sampo aku itu Nggak ganti-ganti ya Terus Nggak lupa Aku beli Tisu Ini hampir aja Kelupaan ya Terus Aku beli Kapas Karena aku sering make up Aku pilih yang Selection Kalau kapas Aku pilih yang Merk ini Nah jangan lupa Belanjaannya juga harus Ditata rapi Biar memudahkan Mbak Kasir Sama memudahkan kita Pas Unboxing Barang Nanti di rumah Masih di area Persabunan Aku Ambil Sabun mandi Merk Biore Warna ungu juga Nah kita lanjut Ke Perminyakan Ternyata kosong ya Temen-temen Haruskah aku pakai Minyak bunga matahari Yang harganya Rp80.000 Ya Allah Sedih banget ya Nyari minyak Dimana-mana habis Yaudah lah Kita lanjut aja Keluar Masih buka Ini aku ambil Mie rebus Kita nyetok itu Nggak banyak-banyak ya Dalam segi Jadi kita ambil Mie rebusnya lima Mie gorengnya lima Karena selera kita Beda Kalau suami aku Sedap Kalau aku sendiri Sukanya yang Indomie Lanjut Aku ambil Untuk Lauk Ini ada Sosis Aku pilih Yang merek ini Yang enak Dan terjangkau Mereknya Can Kemudian Ambil nugget Satu Kali satu Aja Nah Terus Mie udah selesai Sekarang aku mau pilih Rupuk udang Favorit Keluarga ku Ini semuanya suka Jadi ini Harus Nyetok Terus Aku mau Kelorong buah-buahan Ini aku gak beli Cuma liatat aja Biasanya aku beli buah Di Toko buah Langganan aku Di deket rumahku Nggak disini ya Oke Karena waktunya Udah limit Jadi aku langsung Gerak cepat ya Gerak cepat Nyari Kekurangannya Disini aku beli tepung Serbaguna Sama tepung bakuan Tuh Suami aku udah pinter ya Natainya Kemudian aku ambil Teh gopek Aku beli dua Ini cukup Untuk sebulan Terus Ada yang Masih ketinggalan Yaitu Kecap Bango Ini Yang botolan Habis ya Jadi aku beli yang Isi ulang aja Kemudian Aku juga Biasa pake merek Gulaku Tapi berhubung Gulakunya Udah habis Aku pilih Yang merek Cross branding Terus Aku mau Nyari tepung terigu Ini aku pake merek Ini aja Biasanya Aku pake merek Sania ya Lanjut Masih ada yang Ketinggalan Rupanya Susu full cream Aku belum beli Ini titipan Anakku Aku biasa pake Susu full cream Yang merek Frisian Flag Belanja hari ini Udah selesai Sekarang Waktunya bayar Tuh Lihat ya Bagus kan Jadi rapi Mbak kasirnya Juga gak rempong Pertama Yang aku masukin Itu Belanjaan Sabun-sabunan Jadi itu Belanjaannya Dimasukin Dalam Satu tas Aku bawa Tiga tas Nanti biar Mbak kasirnya Itu Misah-misahin Aku tinggal Arahin aja Alhamdulillah Akhirnya Belanja Belanja Bulanan Hari ini Selesai Aku Mau Masukin Dulu Ke mobil Habis itu Mau Jemput Anak aku Di sekolah Nah Sebelum Kesekolahan Anak aku Aku mau Nyari yang Seger-seger Aku mau Beli Rujak Ini tuh Rujak Langganan Aku Jadi Disini tuh Buahnya Selalu Fresh Keliatan kan Saya kasih ngatur ya Oh iya Lupa Karena Tadi aku Belum beli beras Sama Pempes Aku biasanya Beli berasnya Di Alfamart aja Pempesnya juga Karena Kebetulan Hari ini Itu ada Promo Jadi aku Mau Nyari yang Diskonan Biasa ya Mamak-mamak kan Suka Diskon Nah Aku mau Langsung Ambil Pempes Aku beli Tiga Ini biasanya Harganya Satu bal Rp87.000 Ini Alhamdulillah Harganya Ada promo Jadi Rp79.000 Aku beli Tiga Ini cukup Untuk Sebulan Lanjut Saatnya Kita Jemput Anak Sekolah Ini Deket ya Dari Swalayan Tuh Udah Rame Aja Cukup Satu Menit Dari Swalayan Ke Sekolah Sampai Aku mau Jemput Dulu Tunggu Jangan Di Skip Nah Ini Dia Si bocil Udah Keluar Sekarang Kita Mau Pulang Ini Udah Sampai Di Rumah Waktunya Kita Bongkar Bongkar Belanjaan Oh Ya Teman Teman Jadi Aku Infokan Kalau Aku Belanja Itu Cukup Satu Bulan Sekali Di Swalayan Kalaupun Ada Kekurangan Paling Cuman Beli Satu Dua Ini Udah Aku Kira-kira Dalam Habis Dalam Waktu Satu Bulan Tapi Kalau Belanja Mingguan Itu Aku Belinya Di Warung Atau Di Pasar Kalau Belanja Mingguan Itu Berupa Keperluan Dapur Kayak Minyak Kalau Di Sualayan Tidak Ada Aku Beli Di Warung Terdekat Rumah Atau Di Pasar Jadi Bukan Karena Apa-apa Ini Cuman Untuk Menghemat Waktu Biar Efektif Dan Efisien Dan Tentunya Buat Mamak Mamak Kayak Aku Belanja Bulanan Itu Kayak Ada Kepuasan Tersendiri Jadi Buat Refreshing Juga Alhamdulillah Akhirnya Udah Selesai Terima Kasih Buat Teman-teman Yang Udah Nemenin Aku Belanja Bulanan Terima Kasih Juga Buat Semuanya Yang Udah Nonton Sampai Akhir Jangan Lupa Untuk Subscribe Like Comment Agar Channel Aku Makin Berkembang Sampai Jumpa Lagi Di Vlog Yang Ketujuh Belas Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh